Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan di dalam beraka, mereka berkata, sekiranya kami mentaati Allah dan Rasulnya, dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakan kepada mereka azab dua kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 66 hingga 68 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Hasanah Ensiklopedia Islam kembali hadir untuk melengkapi wawasan islami Anda. Semoga terdapat hikmah setelah menyaksikan sajian kami. Insya Allah. Awamkah Anda dengan kata laknat? Tahukah Anda bahwa kita sesama muslim dilarang saling melaknat? Hasanah Ensiklopedia Islam pagi ini akan membahas tentang laknat. Kata laknat yang sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia memiliki dua makna dalam bahasa Arab. Pertama bermakna mencercah. Kedua bermakna pengusiran dan pengjauhan dari rahmat Allah. Serapan kata laknat inilah yang kemudian masuk ke dalam struktur komunikasi bahasa kita dan sering dipakai untuk mengumpat dan memaki dalam artian negatif kepada orang lain. Astagfirullah. Nabi SAW bersabda. Bukanlah seorang mukmin itu seorang yang suka mencelat. Tidak pula seorang yang suka melaknat. Bukan seorang yang keji dan kotor ucapannya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufron. Halaman 116 dari hadis Abdullah bin Mas'ud Radiallahu Anhu. Jadi laknat selain tidak berlaku antar sesama muslim juga akan menimbulkan dosa besar bagi yang mengucapkannya. Sejatinya laknat hanya milik Allah. Hanya Allah yang berhak melaknat makhluknya karena melihat dari arti katanya. Laknat adalah menjauhkan insan dari rahmat Allah SWT. Dan hanya hak Allah untuk mendekatkan atau menjauhkan rahmat bagi manusia, jin, bahkan syetan. Dari Abu Ad-Dardo R.A. berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat itu tidak akan dapat menjadi syuhada, orang-orang yang menjadi saksi. Dan tidak pula dapat memberi syafaat pada hari kiamat kelah. Hadis riwayat muslim nomor 2598. Namun melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hal itu dibolehkan. Karena telah soheh dalam beberapa hadis, bahwa Nabi SAW melaknat para penggambar, melaknat wanita yang menyerupai lelaki, melaknat wanita yang menyambung rambutnya, dan yang lainnya sangat banyak. Wa'allahu'alam, biso'at. Sesungguhnya laknat jelas ditunjukkan bagi orang-orang kafir. Apalagi bila jelas bahwa mereka memusuhi Islam dan pemeluknya. Sudah jamak bahwa upaya orang-orang kafir untuk menjauhkan kaum muslim dari menjalankan perintah agama. Bahkan yang lebih parah, banyak upaya dan propaganda supaya kaum muslim meninggalkan agama Islam dan berganti agama lain. Astagfirullah al-Azim. Semoga Allah melaknat mereka. Dilaknat artinya disingkirkan dan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya dan dimurkai olehnya. Dalam sejarah agama, terdapat beberapa orang yang telah dilaknat oleh Allah SWT dan tercantum jelas di dalam Al-Quran Mulkarim. Di antara mereka yang jelas dilaknat adalah orang-orang kafir dan yang ingkar. tercantum dalam surah Al-Baqarah. Mereka berkata, Hati kami tertutup. Tetapi sebenarnya Allah telah melaknat mereka karena keingkaran mereka. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 88 Dan selain orang-orang kafir, juga terdapat orang-orang yang menentang kebenaran dan orang-orang yang zolim. Seperti yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 47 Hai orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, berimanlah kamu pada apa yang telah kami turunkan Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami merubah wajahmu. Lalu kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Quran Surat An-Nisa ayat 47 Dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Selain itu juga ada segolongan orang yang dilaknat Allah yaitu orang-orang yang memutuskan silaturahim dan orang-orang yang murtad. Seperti yang tertera di dalam surah Muhammad ayat 22 dan 23. Apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan memutuskan silaturahim? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikan telinga mereka serta dibutakannya penglihatan mereka. Betapa beratnya orang yang memutuskan tali silaturahim? Ada baiknya segala momentum yang ada sekarang ini kita manfaatkan dengan baik untuk menyambung tali silaturahmi. Ramadan adalah salah satu momen yang sangat baik untuk menyambung tali silaturahmi. Apabila Quran sudah memerintahkan demikian, maka tak ada jalan lain bagi mukmin yang baik untuk taat menjalankannya. Insya Allah, janji surga Allah kepada setiap insan muslim yang taat. Wanita mempunyai kedudukan istimewa dalam Al-Quran, bahkan dalam urusan laknat ini. Sejatinya hal ini untuk menjaga tingginya peran wanita dalam tatanan umat Islam. Agama ini jelas mengutuk para wanita yang melampaui batas, namun juga Islam menjaga para wanita dari tuduhan dan fitnah dunia. Resistensinya fitnah atas para wanita ini tentunya berawal dari fisik. Sudah tentu, harta, tahta, dan wanita adalah fitnah dunia yang harus kita jaga. Mewajibkan wanita untuk menutup aurat, demi menjaga kehormatan dirinya dan para lelaki di sekitarnya. Rasulullah sendiri melaknat perempuan-perempuan yang mencukur atau minta dicukurkan alisnya. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, bahwa Allah melaknat wanita yang membuat tato, wanita yang minta dibuatkan tato, wanita yang mencabut alisnya, wanita yang minta dicabutkan alisnya, dan melaknat wanita yang mengikir giginya untuk tujuan memperindahnya. Wanita yang merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, Radiallahu Anhu. Bukan hanya itu saja, tren mode yang terjadi sekarang ini sebaiknya disikapi dengan bijak dan waspada. Karena kecantikan wanita, sejatinya diperuntukkan untuk pasangannya, dan Allah semata. Dan bisa jadi, kemajuan tren yang ada sekarang sudah pernah terjadi beratus tahun lalu, dan pernah dilarang oleh Rasulullah untuk para wanita Muslim ketika itu. Ya saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu atau konde dan wanita yang minta disambungkan rambutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam Soheh keduanya. Bukan hanya itu, laknat Allah juga berlaku bagi wanita dan pria yang menyerupai satu dengan yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Masya Allah, banyak sekali peringatan keras bagi wanita. Namun tentu saja, hal itu diperuntukkan bagi kebaikan wanita itu sendiri karena rasa sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surat An-Nur ayat 23, Allah membalas bagi mereka yang menuduh para wanita dan membuat fitnah bagi para wanita Muslim yang kafah. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik dan beriman berbuat zina. Mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan bagi mereka azab yang besar. Quran Surat An-Nur ayat 23 Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Namun yang beriman hanyalah sekitar 80 orang. Kaumnya mendustakan dan memperolok-olok Nabi Nuh. Lalu Allah mendatangkan banjir yang besar kemudian menenggelamkan mereka yang ingkar termasuk anak dan istri Nabi Nuh. Hal ini tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Dalam kisah ini, Nabi Nuh berhasil bukan saja menyelamatkan umat pengikutnya yang beriman kepada Allah Ta'ala tapi juga serombongan hewan yang sengaja dipilih dan berpasangan. Nabi Nuh alaih salam adalah nabi generasi pertama setelah Nabi Adam alaih salam yang diberi gelar Ulul Asmi. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh terpauh 10 generasi sekitar 1642 tahun. Nama Nuh bukan berasal dari bahasa Arab tapi berasal dari bahasa Syria yang artinya bersyukur. Nama aslinya Abdul Ghaffar. Namun dalam kitab Taurat, nama Nuh adalah Nahem. Kisah Nabi Nuh tidak hanya dimuat dalam kitab suci Al-Quran juga dalam Al-Kitab yang diakini kaum Yahudi dan Nasrani. Nabi Nuh diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum masehi. Menurut Ibnu Abbas, saat diutus pada kaumnya untuk berdakwah, Nabi Nuh sudah berumur 480 tahun. Dan saat terjadi banjir besar, Nabi Nuh berusia 600 tahun. Sedangkan Nabi Nuh wafat pada usia 550 tahun. Nabi Nuh memiliki empat anak, Kan'an, Sam, Ham, dan Yafen. Dalam satu riwayat, Kan'an adalah anak diri Nabi Nuh yang membangkang dan ikut tenggelam dalam bencana banjir sebagai azab bagi umat Nabi Nuh yang nurhakan. Nabi Nuh mendoakan keberkahan untuk ketiga putranya. Dari putra yang bernama Sam, lahirlah Nabi-Nabi dan Rasul yang berkulit putih. Sedangkan dari putra Nabi Nuh yang bernama Yafet, lahirlah keturunan Raja-Raja yang termasuk bangsa berkulit merah dan coklat. Sedangkan dari putra yang bernama Ham, lahirlah generasi berkulit hitam dan sebagian putih yang didoakan menjadi pembela para-para Nabi dan para Raja. Meski lama berdakwah, namun hanya sedikit umat Nabi Nuh yang beriman. Malah menghina Nabi Nuh dan menantang azab Allah seperti yang diabadikan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 32. Mereka berkata, Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ajamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang benar. Kemudian Nabi Nuh berdoa, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Itulah kisah Nabi Nuh dan umatnya yang dilaknat Allah sebagai contoh bagi umat muslim akan ujian keimanan saat ini. Kaum Bani Israel dikisahkan sedang ditindas oleh Fir'aun. Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk memperingatkan Fir'aun akan azab Allah. Namun Fir'aun malah menantang dan mengaku sebagai Tuhan. Ia akhirnya tewas di Laut Merah dan jasadnya berhasil diselamatkan sebagai bukti laknat Allah atasnya sebagai pembelajaran umat muslim saat ini. Jasadnya hingga kini masih bisa disaksikan di Museum Mumi. Mereka adalah segolangan fasik yang tinggal di kota Eliyah, Elad, Palestina. Mereka melanggar perintah Allah untuk beribadah pada hari Sabtu. Allah memuji mereka dengan memberikan ikan yang banyak pada hari Sabtu dan tidak ada ikan pada hari lainnya. Mereka meminta Rasul Allah untuk mengalihkan ibadah pada hari lain selain Sabtu. Mereka akhirnya diminasarkan dengan dilaknat Allah menjadi kerayang hina. Rasul Allah adalah nama sebuah telaga yang kering airnya. Nama Al-Rash ditujukan pada suatu kaum. Konon Nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Saleh. Namun ada pula yang menyebutkan Nabi Su'ai. Sementara itu yang ulama lainnya menyebutkan utusan itu bernama Hazalah bin Shinwan. Ada pula yang menyebut Bin Shofwan. Wallahu alam. Kaum ini dilaknat Allah karena mereka menyembah patung. Ada pula yang menyebutkan pelanggaran yang mereka lakukan karena mencampakkan utusan yang dikirim kepada mereka ke dalam sumur sehingga mereka diminasakan Allah. Kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 38 dan Qaf ayat 12. Dalam berbagai risalah, kaum Sabah dikisahkan sebagai kaum yang hidup di Jazira Arab Selatan atau negeri Yaman saat ini dan mempunyai peradaban dan perdagangan yang luar biasa. Karya terbesar kaum ini adalah pembangunan bendungan ma'rib yang besarnya seperti Stadion Senayan dan terletak di tengah gurun pasir. Ide ini kemudian mendatangkan kemakmuran karena air bisa menyirami wilayah kering itu menjadi subur. Masalah dari kaum ini hanya satu, yaitu soal keimanan dan tawhid. Keimanan mereka lebih kepada matahari, bulan, dan bintang. Sementara menurut tafsir Ibnu Qasir, tak kurang dari 13 Nabi telah diutus kepada kaum itu. Bicara kaum Sabah, maka terlepas dari Ratu Bilkis dan Nabi Sulaiman. Pada era Nabi Sulaiman ini, kaum Sabah sempat beriman kepada Allah SWT hingga beberapa waktu. Kemudian mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka yang menyembah matahari, bulan, dan bintang. Keangkuhan mereka atas masalah keimanan ini akhirnya harus dibalas Allah SWT dengan menghancurkan titik kekuatan sumber kehidupan mereka, yaitu bendungan ma'rib. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditunggui pohon-pohon berbuah pahit, pohon natsi, dan sedikit pohon sidir. Demikian kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Quran Surat Sabah Ayat 16 dan 17 Itulah beberapa bukti laknat Allah atas kaum yang durhankan kepada Allah SWT. Dan Rasulullah SAW bersabda, Ada lima orang yang dimohonkan laknat atas mereka dan semua nabi mengaminkannya. Yang pertama, orang yang menambah kitab Allah dan meninggalkan sunnahku. Kedua, orang yang mendustakan takdir Allah. Ketiga, orang yang mengatakan halal atas nama keluargaku apa yang diharamkan oleh Allah. Keempat, orang yang mementingkan dirinya dalam harta rampasan perang yang dihalalkan baginya. Kelima, orang yang mengajak berbuat baik sementara dirinya meninggalkannya atau melarang orang lain berbuat dosa sementara dirinya melakukannya. Al-Quran Surat Al-Waz'il Ayat 271 Subhanallah wa bihamdihi Allah yang maha suci Keras dan besarnya laknat Allah atas umat manusia bukan berarti tanpa ampunan. Sebagai bukti maha penyayang Allah kepada manusia, Allah menangguhkan bahkan mencabut laknat bagi mereka yang bertaubat, melakukan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Dan Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Terima kasih. 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 Mampu menambah nilai spiritualitas Anda untuk menjaga lisan kita dan saling mengingatkan sebagai sesama muqmin yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.